Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita merenungkan beberapa ayat hormat Tuhan. Dan sepanjang hari ini nanti kita boleh berkegiatan seturut dengan pendak Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bagi hari ini kami boleh bangun dalam baik, sehat, dan biara sempurna tubuh jiwa roh kami, semoga berkana kasih setiap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami mulai hari ini kami mengurenungkan kebenaran verman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, kami sambut verman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, renungan verman pagi hari ini saya ambil dari Galatia 2, Kitab Galatia 2, ayatnya yang ke-19, 20, dan 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Demikian verman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka siasialah kematian Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini surat Pasul Paulus yang ditujukan di Jumat Galatia. Pengajaran bagaimana hidup menurut Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, Pagi ini, firman Tuhan saya beri tema, Jati Diri Orang Kristen. Kenapa saya ambil tema, Menjadi Jati Diri Orang Kristen? Karena yang disampaikan di sini adalah, Saya dulu ingat sekali, lagu ini, di ayat yang ke-20 ini adalah lagu. Ada pun, hidupku ini, bukannya aku lagi, Melainkan Kristus, yang hidup di dalam aku. Dan itu sungguh sangat memberkati saya, dalam kehidupan kekristenan saya. Karena, saya tidak pernah mengalami masa kecil sebagai orang Kristen, Bahkan sampai remaja, sampai pemuda, Saya tidak mengalami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan oleh karena kasih karna Tuhan, Saya diperjumpakan dengan Kristus, Dan sampai saat ini, Dan saya merasa langga sekali, Menjadi anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, Kita dituntut untuk mempunyai jati diri sebagai anak-anak. Kristus, atau pengikut-pengikut Kristus. Yang dasar pengakuan kita adalah, Seperti yang di ayat 20 ini. Bahwa hidup kita yang sekarang ini, Bukannya hidup yang aku sendiri. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Pasti ini hal yang, Kadang bertentangan dengan, Keseharian kita. Karena, Keseharian kita, Kadang kita, Terpengen, Keberadaan kita diakui, Bahwa, Kita ini satu pribadi, Yang di dalamnya, Memuat segala eksistensi kita. Tapi di dalam Kristenan, Kita harus menyadari, Bahwa hidup kita ini, Bukan sekedar hidup kita saja. Tapi, Sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi segala tindak tantuk kita, Segala kepikiran kita, Segala tingkah laku kita, Segala tutur bahasa kita, Ya harus kita berkeblak kepada Tuhan Yesus. Karena, Seperti dikatakan di sini, Dan hidup, Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, Di dalam daging, Jadi kehidupan kita yang di dalam daging ini, Adalah hidup oleh iman, Dalam anak Allah, Yang telah mengasihi aku, Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Betapa besar kasih Tuhan. Dan kita, Menyadari betul, Dengan iman kita, Bahwa kita dikasihi Tuhan. Karena kalau secara fisik, Secara nyata, Saya juga belum pernah, Istilahnya, Melihat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, Juga karena pemberitaan saja. Tetapi dari pemberitaan itu, Timbul iman saya. Timbul iman. Dan iman itu, Menghidupi kehidupan saya, Sampai hari ini. Dan biarlah sepanjang hari ini, Kita juga menyadari, Bahwa apa yang kita lakukan, Apa yang kita kerjakan, Itu adalah wujud, Sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan. Bahwa, Tuhan sudah mengasihi kita, Dan kita hidup di dalamnya. Jangan sampai, Kita, Seolah-olah, Or menjadi orang Kristen, Tapi kehidupan kita adalah, Kehidupan kita yang lama. Tetapi, Kita sebagai orang Kristen, Ya hidup baru. Dengan pola yang baru. Dengan dasar pemikiran yang baru. Dengan tingkah laku yang baru. Seturut dengan, Ajaran Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis, Yang, Ayat yang ke-21, Aku tidak menolak, Kasih karunia Allah, Sebab, Sebab sekiranya ada kebenaran, Oleh hukum Taurat, Maka siasyalah, Kematian Kristus. Kalau saya boleh meminjam, Kata-kata ini, Misalnya begini, Sebab sekiranya ada kebenaran, Di luar Kristus, Jangan hukum Taurat, Di luar Kristus, Maka siasyalah, Kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya, Saya berpegang teguh, Kepada kebenaran yang lalu, Kalau ada kebenaran, Di luar Tuhan Yesus, Ya siasyalah Tuhan Yesus, Mati di atas kayu salib, Menebus dosa-dosa saya. Berarti iman, Dari pemberitaan firman, Kepada pribadi orang Kristen, Tidak menyeluruh, Diterima dengan baik. Jadi, Mulai saat ini, Biarlah, Kita semakin menyadari, Bahwa hidup kita ini, Ada Tuhan, Dan hidup kita ini, Bukan sekedar hidup kita saja. Tetapi ada rencana Tuhan, Ada, Ada, Sesuatu hal yang Tuhan, Pengen buat dalam hidupan kita. Ada pun, Ada, Pertentangan dalam, Atin kita, Ada pertentangan di luar kita, Itu adalah hal yang wajar. Begitu, Bapak Ibu, Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Biarlah sepanjang hari ini, Kita boleh hidup, Menyenangkan hati Tuhan, Dan, Dan sebelum kita undur, Mari kita, Berdoa, Berdoa, Mari kita berdoa. Allah Bapak kami di surga, Bapak yang kami sembah, Kami kenal, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami mengucap syukur, Untuk Bermanmu Tuhan, Biarlah Bermanmu, Boleh menjadi, Berkat bagi kami, Menjadi, Perdoman bagi kami, Supaya, Hidup kami, Semakin setur, Dengan kendak Tuhan, Kami semakin mengenal, Betul, Akan Tuhan kami, Yesus Kristus, Yang kita mengasih kami, Dan biarlah, Sepanjang hari ini, Apa yang, Menjadi aktivitas, Menjadi, Wajiban kami, Menjadi tanggung jawab kami, Kami, Dedikasikan, Sebagai, Tanda bakti kami, Kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yang kita berdoa, Haleluya, Amin.